Pusdiklat Cakra Internasional bersama dengan SMK Penerbangan Cakra Nusantara menggelar Seminar Akademik Guru TIK SMP Sebali dengan tema Menyiapkan Generasi Melenia Emas Menuju Indonesia Emas 2045 bertempat di Grand Mira Hotel & Beauty. Ketua Panitia Seminar Imade Arimbawa mengatakan tujuan dilaksanakan kegiatan ini untuk menjaga maintenance kompetensi yang dimiliki Guru TIK dalam pembelajaran TIK Siswa Siswi Bidanya, meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi kemampuan yang dibutuhkan instansi demi terujuta tujuan penting pendidikan Indonesia. Wayan Abyong sebagai narasumber mengatakan, topik yang diangkat dalam seminar ini tentang pendidikan 4.0, di mana Indonesia saat ini menuju industri 4.0. Dengan industri 4.0, mau tidak mau akan berpengaruh terhadap dunia pendidikan, tidak hanya produk-produk ITE yang harus 4.0, tapi juga dunia pendidikannya. Di sini guru sendiri mau tidak mau harus siap untuk menghadapi era industri 4.0 dan pendidikan 4.0. Seminar ini mengajak para guru untuk kreatif, inovatif, agar pendidikan atau progres KBM-nya tidak membosankan. Yang di mana kita ketahui bahwa Indonesia sekarang itu lagi menuju industri 4.0. Nah, dengan industri 4.0, mau tidak mau, itu akan berpengaruh juga ke pendidikan. Tidak hanya produk-produk ITE yang harus 4.0, tapi dunia pendidikannya juga. Nah, di sini guru sendiri mau tidak mau harus siap untuk itu, menghadapi era industri 4.0 dan pendidikan 4.0. Nah, inti dari materi di sini bagaimana sih guru itu sekarang kreatif, kreatif, inovatif, agar pendidikan atau proses KBM-nya itu tidak membosankan. Karena sekarang kita ketahui, anak-anak usia kita atau disebut dunia dengan generasi Z itu sudah mengenal teknologi itu sejak mereka lahir. Salah seorang peserta Putu Tirta Genep mengatakan, dengan diadakan seminar ini akan menambah wawasan para guru dalam memberikan pelajaran kepada anak didiknya, dan diharapkan seminar-seminar seperti ini terus dilakukan sehingga terus tertanam dalam dirinya kreativitasnya untuk memotivasi siswa untuk belajar. Baik, dengan adanya seminar ini, saya rasa ini akan menambah wawasan bagi seorang guru, seutama pendidik, seutama TIK atau komputer, dan juga akan menambah pengalaman. Selain itu juga akan bisa membuat seorang guru itu akan lebih kreatif lagi. Saya berharap juga seminar-seminar ini terus dilakukan, sehingga guru itu terus tertanam dalam dirinya, kreativitasnya, memotivasi siswa untuk belajar, apalagi kita sekarang ini kan teknologi itu sudah harus kita dapatkan, kita harus kita kembangkan untuk anak didik kita. Seperti diketahui, SMK Penerbangan Cakra Nusantara merupakan sekolah penerbangan terakreditasi A yang beralamat di Jalan Terupadi nomor 25 dan Jalan Tukat Pakrisan 25, telah membuka penerimaan siswa baru tahun 2019-2020 dengan menghubungi nomor pendaftaran di 0361 474 2600.